Asus Zenfone Max Pro M2 Ini adalah handphone limitless gaming generasi kedua yaitu Asus Zenfone Max Pro M2 Anyway, kita langsung review dan juga bongkar apa aja sih sebenernya isi dari handphone satu ini ya Anyway, let's begin Sebagai seorang content creator ataupun youtuber gaming Gue butuh banget device yang bisa ngebantu pekerjaan gue dan juga enak buat main game dan hape ini punya fitur itu Kita mulai dari desain Desain hape ini sangat-sangat, wah gila ya, gokil banget Jujur gue adalah pengguna Max Pro M1 dari beberapa bulan yang lalu ya Dari pertama kali pilih ini Dan sekarang gue sudah pegang Asus Zenfone Max Pro M2 ya Yaitu kakak dari Max Pro M1 yaitu pendahulunya Ini displaynya bener-bener upgrade banget ya Kita lihat dari desainnya ini udah keren banget Atasnya sudah mulai berponi, like hape-hape yang kekinian Dan juga untuk bezelnya ini bener-bener tipis banget temen-temen Jadi cocok banget untuk kita main game Wah udah ya, ribas pokoknya See, temen-temen bisa lihat sendiri ya Displaynya tipis banget ya dari atas sampai bawah Ini bener-bener simetris banget ya Kerasa banget gitu tipisnya Kalau gue bandingkan dari generasinya sebelumnya yaitu Max Pro M1 Kalau dari display layarnya dan juga desainnya Geduanya emang masih sangat-sangat worth it dan kekinian banget untuk di tahun 2018 Tapi Max Pro M2 ini hadir dengan stylish banget ya temen-temen Hampir lebih dari setengah tahun gue pakai Max Pro M1 Dan hape ini sangat-sangat recommended banget untuk aktivitas keseharian kita dan juga bahkan sampai ke gaming Seperti tagline-nya ya, limitless gaming Ya kalian bayangin aja ya temen-temen Kalau Max Pro M1 yang notabeneh sudah dibekali dengan embel-embel limitless gaming Apalagi kakaknya ya, Max Pro M2 ya Bakal lebih dahar lagi untuk aktivitas yang berat-berat seperti layaknya game di mobile ya Untuk layarnya sendiri, hape ini sudah dibekali dengan IPS display dengan resolusi 6,3 inch Yang itu pasti bakalan memanjakan kita banget ya untuk experience bermain game Terutama game PUBG Mobile ya Pasti kontrolnya lebih enak lagi karena hape-nya kita bakal dapat layar yang lebar Maka otomatis kontrol gameplay kita juga pasti bakalan lebih maksimal lagi Dan juga salah satu yang diugurkan dari display di handphone 1 ini ya temen-temen Ini adalah handphone terbaru Asus yang sudah menggunakan Gorilla Glass 6 ya Dan termasuk yang terbaik untuk saat ini Karena untuk gaming apalagi untuk mobile Kita butuh layar yang besar, layar yang lebar Dan juga kualitas layar yang bukan kaleng-kaleng ya Hape ini beresolusi Full HD 2340x1080p Dengan aspek rasio 9,5 banding 6 temen-temen ya Jadi sudah gokil banget ya temen-temen untuk main game ini sudah Nggak bisa dijelasin lagi ya Ini lebar banget asli untuk ukuran mobile Dengan aspek rasio 9,5 banding 9 Salah satu yang paling gue demen dari handphone ini adalah segi desainnya temen-temen ya Inver 1 ini benar-benar dikemas dengan balutan desain yang Rapih banget ya dan juga kerasa banget premium look banget Temen-temen misalnya sendiri dalam posisi mati Hape ini benar-benar seksi banget ya Luarannya hitam dan hampir semuanya itu berasa kayak layar semuanya ya Tipis banget Dan juga yang membedakan Max Pro M2 dengan Max Pro M1 yang sebelumnya ya Ini adalah bagian belakangnya Bagian belakang dari handphone Max Pro M2 ini terbuat dari kaca Yang bikin handphone 1 ini jadi makin kerasa premium look ya Kalau kita bandingkan dengan Max Pro M1 atau generasi yang sebelumnya Tapi gue ini butuh handphone yang bisa untuk diajak main game berat seperti PUBG Mobile Kira-kira hape ini bisa atau enggak ya untuk prosesornya Hape 1 ini sendiri sudah dibekali dengan prosesor terbaru ya Dia itu 660iei 14nm octa-core ya Udah gahar banget lah ya kalau kita main prosesornya Dengan GPU 512 temen-temen Pertanyaannya adalah Dengan prosesor yang sudah gahar apakah dia bakal punya storage Ataupun kapasitas penyimpanan yang gede? Tentu aja temen-temen ya Yang gue pegang sekarang adalah varian 4GB untuk RAM-nya Dengan storage 64GB Ini udah lebih dari cukup untuk mainin game-game berat ya Gue udah install beberapa game disini Ada game-game yang paling fenomenal di tahun ini ya Seperti AOV, Mobile Legends dan juga Free Fire dan juga PUBG Mobile tentu aja Dan semua game itu bener-bener diribas rata oleh handphone Max Pro M2 ini Layar yang lebar dan juga penyimpanan yang gede Dan juga dirukung dengan prosesor yang gede Kita juga harus mempertimbangkan yang namanya baterai ya Nggak enak juga kalau kita lagi main game Tiba-tiba lobet gitu kan Nah handphone 1 ini sudah dibekali dengan baterai seperti yang generasi sebelumnya Yaitu 5000 mAh yang udah lebih dari cukup temen-temen ya Karena dulu temen-temen waktu gue pake di handphone Max Pro M1 Hampir 1 hari gue butuh nge-charge itu hanya 1 kali doang Bahkan ketika gue melakukan aktivitas berat seperti melakukan gaming gitu ya temen-temen Nah dari beberapa tes yang sudah gue lakukan temen-temen Di handphone ini ketika gue main PUBG Mobile sekitar 30 menit Baterainya hanya berkurang sekitar 8-9% Bahkan kadang bisa lebih kurang dari itu temen-temen Jadi udah gokil banget ya Desainnya premium banget Performanya sudah gahar Baterainya juga bukan kaleng-kaleng ya Saat pertama kali menggunakan Asus Zenfone Max Pro M1 Yaitu keterasi sebelum ini Bug yang paling gue rasakan adalah fingerprint scanner Dan juga face unlock yang agak sedikit delay Nah kira-kira di varian yang terbaru yaitu Max Pro M2 Apakah bug itu bakalan sudah di fix atau belum Dan seperti yang temen-temen lihat ya Ketika baru gue tempelkan jarinya Langsung terbuka ya Dalam hitungan detik Hampir gak ada didainya sama sekali Dan juga untuk face unlocknya pun sama ya temen-temen Ketika kalian pakai handphone ini Dalam posisi lock Terus kalian taruh di depan muka Langsung terbuka ya Joss gandos Joss marko joss ya Mantap surantap pokoknya Gila sih ini hape udah worth it banget Dan mungkin Bakalan jadi daily driver gue selanjutnya kali ya Tapi selain nge-game dan juga bikin konten di Youtube Salah satu yang gue suka adalah Yang berkaitan dengan visual ya Yaitu grafik handphone ini Punya kamera yang Kita tes aja kali ya Kalau kita lihat dari bentuknya temen-temen ya Hape ini punya setup kamera ganda Seperti generasi yang sebelumnya Jadi disini ada susunan dua kamera Dan juga satu flash di belakang Tapi di depan juga ada satu setup kamera Yang lensanya cukup besar Dan juga ada juga flashnya ya temen-temen Jadi kalian bisa selfie di kuburan Karena kalau gue liat dari spesifikasinya Sepertinya handphone ini kameranya bukan kaleng-kaleng temen-temen Karena sudah dilengkapi dengan sensor milik Sony Yaitu IMX 486 dengan 12MP Apalagi dengan sensor sekunder sebesar 5MP Kalau gitu langsung aja kita tes Untuk kameranya seperti apa Jadi gue bakalan bikin Sinematik vlog Yang diambil gambarnya hanya menggunakan kamera Asus Zenfone Max Pro M2 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.